Ini dari semua gagasan tentang Malku itu yang kita anggap bagus Tapi satu pertanyaan dasar dan sederhana yang kita ingin dengar dari hati nurani Dan yang kita ingin hadir dari hati nurani abang Gini bang, ketika negara dalam keadaan genting Dan masyarakat atau warga negara butuh keberpihakan presiden Jika nanti anda menjadi presiden Ketika kepentingan partai dan masyarakat itu dia bertabrakan Dan kita butuh keberpihakan presiden apa yang anda akan pilih Terima kasih Ibu Iqbal Pertanyaan bagus Dan saya ingin sampaikan ketika mengambil keputusan Itu harus memiliki dasar Jadi kita sering sekali di dalam hidup itu harus memutuskan diantara dilema-dilema Dan ketika berhadapan dengan dilema Maka kita harus punya patokan Kalau orang tidak punya patokan Maka ketika dia mengambil keputusan Dia akan mempertimbangkan hanya unsur untung rugi Kenapa? Karena dia punya patokan Mana yang lebih menguntungkan Mana yang merugikan Yang menguntungkan diambil Yang merugikan tidak diambil Nah untung rugi ini Yang bisa membuat keputusan itu jadi tidak konsisten dari waktu ke waktu Tapi kalau keputusan itu terlihat konsisten dari waktu ke waktu Pasti yang mengambil keputusan punya patokan Nah patokan kami apa? Saya sampaikan disini Patokannya empat Satu Satu Adalah prinsip keadilan kesetaraan Nomor satu Mana yang memenuhi prinsip ini? Dimensi kedua Patokannya Kepentingan publik mana Yang lebih besar Yang ketiga Yang ketiga Data ilmu Fakta Yang menjadi rujukan Jangan sampai keputusan ini tidak mendasarkan pada ilmu ketahuan Tidak mendasarkan pada data Yang keempat Mendasarkan kepada Konvensi Aturan Undang-Undang Nomor empat Urutannya tidak saya balik ini Bung Iqbal Banyak di pemerintahan Kalau mengambil keputusan itu dibalik Nomor satu Apa kata aturan dulu? Lah banyak aturan kita tidak masuk akal Banyak aturan kita tidak sesuai kondisi Lapangan Betul tidak? Karena itulah kemudian dilakukan Urutan yang berubah Urutannya adalah Nomor satu keadilan Dan saya beberapa kali mengambil keputusan Yang secara peraturan Saya harus mencari celah Karena umumnya peraturan tidak begitu Saya beri contoh nih Upah minimum di Jakarta Itu aturannya berubah gara-gara omnibus law Aturannya Yang lama Dengan aturan lama Di Jakarta itu Kalau upah buruk Tiap tahun naiknya 8% Pertahun Rata-rata Ketika ada COVID Ada COVID Aturan yang sama Ekonomi kita sedang turun Dia berubah menjadi 3% Karena ada COVID Pakai aturan yang sama Itu kurang menerima Karena ada COVID Nah Kemudian terjadi perubahan gara-gara omnibus Dengan aturan yang baru Maka kenaikannya hanya 0,8% Kira-kira 30 ribu rupiah Mungkin Pak tahu 30 ribu rupiah di Jakarta bisa dapat apa? Tidak bisa dapat apa-apa Masa naiknya upah buruk 30 ribu? Biasanya naiknya 4 ratusan ribu Menjadi 30 ribu Nah saya sebagai gubernur Dapat aturan itu Terus gimana saya? Tanah tangani? Pakai keputusan itu? Saya bilang tidak Saya gunakan Undang-undang kehususan Jakarta Untuk Jakarta Tetap menggunakan aturan yang lama Supaya ada rasa keadilan Bagi UMB di Jakarta Apa yang terjadi? Wih saya ini protes Ini protes Yang protes apa? Pengusaha-pengusaha semua protes saya Kemudian pengusaha tentu saja Nelfon pimpinan partai Karena kenal Mereka kontak semua ke saya Dan kepada mereka Saya jawab begini Saya jawab begini Bapak ibu sekalian Kira-kira masuk akal sehat tidak? Rata-rata 8% Terus sekarang jadi 0,8% Ayo Akal sehat kita semua Yang kedua Kalau keputusan itu tidak adil Maka dia tidak akan langgeng Keputusan yang tidak adil Itu akan menimbulkan Kemarahan Atau menimbulkan frustrasi Ini namanya Panggilan demonstrasi buruh sejak Aturan itu namanya Panggilan demonstrasi Langsung semua orang akan protes Kenapa? Karena anda masuk akal Nah Saya sering mengalami dilema-dilema begitu Tapi ketika mengalami dilema itu Dengan ada patokan Saya bisa berdebat Oke Tunjukkan prinsip keadilan Menurut anda adil tidak? 0,8% ini Itu pengusaha yang ketemu saya juga Dia bilang Ya memang tidak adil Tapi aturannya begitu Saya bilang aturannya tidak adil Aturannya tidak adil Saya sebagai pemegang aturan di Jakarta Saya buat aturan yang berkeadilan Silahkan tempat lain Kalau tidak mau melakukan itu Nah Jadi Bung Ibal insya Allah Sudah dipegangan Tapi kemudian saya ingin teruskan Pertanyaan Bung Ibal Terkait dengan Kita berada di wilayah yang tidak Mendapatkan perhatian dengan adil selama ini Betul tidak? Bahkan kami mendengar kemarin Istri saya mengobrol Dengan beberapa orang aktivis Di sini mereka cerita Kalau pergi ke Jakarta Hanya ditemui oleh orang-orang yang tidak punya kewenangan Betul Minta kebutuhan A, B, C, D Tidak mendapatkan perhatian Kami ingin sampaikan Agenda utama Yang kami bawa adalah Perubahan Tujuannya menghadirkan rasa keadilan Itu tujuan utamanya Kenapa? Karena Republik ini belum memberikan kesetaraan Kesempatan kepada semuanya Dan kalimat ini Ideologi ini Bukan saya katakan Karena saya sedang ikut Bill Press Bukan Kenapa? Di 2009 Eh, 2010 Sampai sekarang Kami mengirimkan guru ke pelosok-pelosok tanah air Karena kami melihat Ada ketimpangan Dalam pendidikan Cuma waktu itu kami tidak di pemerintahan Jadi tidak bisa mengerahkan orang dengan jumlah banyak Tapi kami mulai Jadi ketika ada yang tanya Pak Andi sudah ke Ambor Sudah, saya ke Ambor dulu-dulu Saya ke tempat-tempat yang teman-teman belum pernah kesana mungkin Pernah ke Pulau Selaru Paling ujung ke Pulau Tanimbar Ada dua menang kesana Itu di Kepulau Tanimbar Pulau Selaru Paling ujung Dan ketika saya sampai kesana Sampai kesana Ini cerita sedikit nih Soal Pulau Selaru Sampai di Pulau Selaru Ada pasang tenda begini Saya kumpul dengan masyarakat Dengan guru-guru Ini kejadian 2012 Sudah 12 tahun yang lalu Acara mau mulai Lalu Pak Tunggu dulu Pak Sebentar acaranya belum bisa dimulai Saya tunggu dulu Kenapa ini nunggu Petugasnya pergi jauh Saya perhatikan kemana ini orang Pergi jauh Habis itu dia balik lagi Sudah Pak sekarang siap Apa yang dilakukan? Menyalakan diesel Pak Tidak ada listrik di situ Kenapa diserinya jauh? Supaya suaranya tidak mengganggu acara Pak Tempatnya jauh di sana Dan lalu di tempat yang belum ada listrik Tempat yang paling terdepan Republik ini Ketika acara mau mulai Sekitar 40 orang Berdiri menyanyikan Indonesia Raya Mereka mau kirimkan pesan pada orang dari Jakarta Bum Kami belum makmur Tapi kami mencintai Republik ini Sebelum Anda mencintai Bagaimana hati kita tidak bergetar Dan pengalaman itu yang saya sebut sebagai pengalaman spiritual Itu yang membuat saya mengatakan Kita harus menghadirkan kesetaraan Karena saya diberi Ditakdirkan untuk melihat ketimpangan-ketimpangan itu Bertahun-tahun yang lalu Jadi ketika sekarang ini perjuangkan Ini bukan karena ada proses politik Justru saya masuk proses politik ini Karena ini memperjuangkan untuk membereskan soal kesetaraan Jadi ini yang membuat bagi kami ini serius Karena itulah kenapa kita berikhtiar untuk kewenangan itu ada Supaya dengan kewenangan itu kita bereskan ketimpangan yang ada Republik ini Jadi perhatian pada timur, pada kepulauan Itu bukan perhatian karena pilpres jauh sebelum itu Makanya saya sering katakan Kalau memilih orang jangan tanya apa yang boleh kerjakan besok Karena boleh kerjakan besok siapa saja bisa mengarang mengatakan apa saja Tapi tanyakan apa yang sudah kerjakan kemarin Karena yang kerjakan kemarin adalah fakta Dan itu tren ke depan Jadi Bu Ibal terima kasih pertanyaannya Memancing saya bercerita tentang masalah itu Makasih Bu Ibal Mau selfie Ya buat saya juga boleh Saya ingin ini kebenaran Bagaimana saya cerita Pak Anies terakhir Kalau manis Tahu apa kan Manis Kalau orang Ambon bilang manis itu Malu Pak Anies Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang Dan itu Jelajah rah Jan Dan Lock Manis Oh Terima kasih.